. Baginda Hengki Kawalo Sarjana Ekonomi Baginda Hengki Kawalo Sarjana Ekonomi salah satu kader terbaik milik Partai PDI Perjuangan Kota Manado, membakar semangat para kader dan simpatisan yang hadir di kampanye PDIP, Sabtu 27 Januari 2024. Baginda Hengki Kawalo dijuluki sebagai Soekarno Sulut, Helo Sapaan Akrabnya dalam orasinya menyampaikan bahwa PDIP Kota Manado sangat siap menatap 2024 khususnya di tanggal 14 Februari nanti. Dirinya juga menyuarakan bahwa seorang pengkhianat tidak mampu menggoyang PDI Perjuangan yang tegak lurus. Tegas Kalek Nomor Urut 1 Dapil Menangwanea ini mengatakan, itu adalah realita politik yang harus kita hadapi, tapi PDI Perjuangan tidak pernah kekurangan kader, terlepas dari Pak Jokowi yang sudah beralih pilihan ke calon lain tapi PDIP tetap tegak lurus. Kawalo juga menambahkan bahwa, kehilangan Pak Jokowi adalah sesuatu yang luar biasa dan ini pukulan bagi kami, tapi kami tidak terlanjur kecewa, karena kita harus bangkit dan memenangkan event politik Hengki Kawalo, ingat kami ingin hatrik ketiga kali, dan saya yakin kader-kader dan simpatisan telah merapatkan barisan untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Dia pun mengajak pada tanggal 14 Februari nanti untuk beramai-ramai memilih PDIP bagi seluruh masyarakat, dan seluruh pendukung kader dan simpatisan untuk memilih PDIP tegak lurus, supaya sinergitas untuk membangun Indonesia. Kalau alam berkehendak kita memenangkan, maka kebenaran tidak bisa dikalahkan, berikut wawancaranya. Tanggapan Anda dengan kampanye terakhir ini banyak terlalu banyak daripada sebelum-sebelumnya. Tanggapan Anda seperti apa? Saya kira ini kan bukan cuma semata-mata eforia, tapi ini karena menjadi jadwal PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan Ketua Menadok ingin menutup jadwal kampanye tatap muka ini dengan lebih meriah. Dan ini dibuktikan seluruh kader yang ada di Kecamatan Wanea, khususnya Wanea Weneng, caleg-calegnya membawa massa. Kami dibatasi, kami dibatasi cuma membawa 300 orang. Kalau mungkin diberi ruang lebih, kami bisa bawa sampai 2.000 orang per caleg. Tapi paling kira ini membuktikan bagi warga Kota Menadok, PDI Perjuangan sangat siap menetap event pelaksanaan 14 Februari nanti untuk pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan calon legislatif. Harapan Anda kepada kader-kader? Sempat Anda sampaikan di penyampaian orasi tadi bahwa presiden kita berhianat. Harapan Anda kepada kader-kader? Sekiranya bukan realita politik yang harus kita hadapi. Artinya PDI Perjuangan tidak pernah kekurangan kader. Terlepas Pak Jokowi sudah beralih pilihan ke calon yang lain, tapi paling tidak PDI Perjuangan tetap tegak lurus. Kehilangan Pak Jokowi ini sebenarnya satu hal yang sangat luar biasa bagi kami. Ini pukulan bagi kami. Tapi kami tidak terlanjur kecewa karena kami pikir kami harus bangkit dan memenangkan event politik. Ingat, kami ingin hat-trick untuk ketiga kali. Dan kami yakin kader-kader di bawah serta simpatisan sudah merapatkan barisan untuk memenangkan Ganjar Pranoh dan Mahfri. Jadi ketua yakin PDIP akan hat-trick? Saya yakin. Oke ketua, terakhir. Harapan Anda di tanggal 18.30 nanti kepada kader dan pendukung PDIP? Harapan Anda seperti apa? Saya berharap seluruh pendukung, kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Untuk datang memilih di 14 Februari 2024 ini, kita pilih PDI Perjuangan tegak lurus, tidak ada slep kopling. Dari Presiden, calon DPR RI, calon DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, serta DPD. Supaya apa? Sinergitas itu harus terjaga terus untuk pembangunan Indonesia. Untuk DPRD Provinsi, apa yang itu? Dan satu hal, kalau alam berkenda kita memenangkan, maka kebenaran tidak bisa dikalahkan. Ingat, kebenaran selalu tidak dapat dikalahkan.